assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan gua opik di channel refocus kali ini gua akan membahas alur cerita film serius berjudul bad guys 2014 film ini cikal bakal munculnya bad guys the movie 2019 ya menceritakan tentang empat orang Napi yang dibebaskan untuk membantu kepolisian mencari pembunuh berantai salah satu Napi itu tidak lain dan tidak bukan adalah Madong Sok Pak Kertu gangster yang kita idamkan Oke tanpa banyak pacot siapkan dulu udut kopainya kita gas-kun film ini diawali dengan seorang detektif yang sedang diwawancarai oleh wartawan dan detektif itu bernama Nam disana ia menceritakan bahwa ia sedang ditugaskan untuk menyelesaikan kasus tentang pembunuhan berantai yang sedang menggila di Korea dan ia menyadari kalau misi itu sangat berbahaya sehingga ia tidak yakin bisa hidup dalam tugas itu dan tidak akan bisa bertemu kembali dengan keluarganya namun ia tetap menjelaskan misinya dengan ikhlas agar kasus pembunuhan terungkap dan tidak meresahkan warga lagi tapi di malam hari ketika hujan detektif Nam melihat seorang cewek sedang diikuti oleh pria yang membawa pisau ia pun langsung mengejar pria itu karena ia menganggap itu adalah si pembunuh berantainya setelah tertangkap pria itu langsung menusuk Nam berkali-kali menggunakan pisau dan benar saja detektif Nam tewas semenjak kematian Nam tentu saja membuat keluarganya sangat sedih dan disini terungkap kalau Nam ternyata adalah anak dari komisaris polisi yang bernama Gunam disana ia juga berusaha untuk menenangkan kesedihan dari cucunya lalu Gunam bertanya kepada anak buahnya tentang keberadaan Ah Gotak yang merupakan seorang detektif yang dijuluki si anjing gila lalu Sin berpindah kepada Ah Gotak yang hidup sendirian dengan penampilan acak-acakan tidak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari Gunam untuk ketemuan di cafe setelah sampai Gunam menyuruh Ah Gotak untuk memikirkan tentang kesehatannya yang tidak terurus lalu Gunam juga meminta bantuan kepadanya untuk menyelesaikan tentang kasus pembunuhan berantai yang telah menewaskan anaknya yaitu Sinam dan Gunam ingin pelakunya di bawah hidup-hidup kehadapannya namun ternyata Ah Gotak bukanlah seorang detektif lagi semenjak ia dikeluarkan dari kepolisian karena sifatnya yang arogan dan selalu menggunakan kekerasan dalam penyelidikannya sebagai detektif dan ia seperti itu semenjak kematian putrinya yang dibunuh namun dalam obrolan itu Ah Gotak menerimanya karena Gunam menjanjikan akan membantunya untuk melepaskan kemarahannya setelah itu Gunam mengirimkan asistennya untuk membantu Ah Gotak menyelesaikan kasus itu dan ia adalah Yomi lalu Yomi merasa kebingungan kepada Gunam yang meminta bantuan kepada Ah Gotak yang mempunyai sifat arogan dan kejam lalu ia menjelaskan kalau Gotak adalah detektif terhebat yang pernah ia kenal yang mungkin saja ia bisa menyelesaikan kasus pembunuhan berantai setelah itu Yomi mengikuti Gotak dan tiba-tiba ia melihat seorang cewek sedang disiksa oleh seorang pria Gotak yang melihat lalu itu langsung mengambil kayu dan menyiksa pria itu hingga tidak berdaya bahkan ia juga mencekik pria itu namun Yomi langsung menghampirinya dan memohon untuk melepaskannya karena itu bisa membuat pria itu modar dari sinilah Yomi pun menyadari bahwa rumor tentang Ah Gotak yang mempunyai sifat kejam itu benar lalu mereka membicarakan misinya di sebuah kafe dan Ah Gotak meminta untuk membawa tiga narapidana yang berbahaya yang ia kenal untuk membantu misinya itu tapi yang pertama adalah Pak Wonchul seorang ketua gangster ia dulunya mampu menaklukkan kota Seoul yang memiliki 25 area dan waktu yang diperkirakan 2 tahun untuk menaklukannya tetapi nyatanya Wonchul berhasil menaklukkan kota Seoul hanya dengan waktu 25 hari saja dengan menaklukkan 1 hari 1 daerah setelah berhasil menguasai semuanya Wonchul pun ditangkap oleh polisi dan dijatuhi hukuman selama 28 tahun bahkan di dalam penjara Wonchul juga tidak takut dengan petugas sipir sehingga ia pun dihormati di sana lalu yang kedua ada narapidana Jung Tae-su si pembunuh bayaran yang tidak pernah gagal dalam misinya pada saat itu ia menyerahkan diri kepada polisi dengan berpenampilan santuy dan dilumuri darah di bajunya lalu yang terakhir ada Lee Jung-mon seorang pembunuh berantai termuda ia memiliki kemampuan IQ yang sangat luar biasa alasan ia tertangkap karena telah membunuh 15 orang dalam jangka waktu setengah tahun tapi karena ia sangat pintar ia mampu menyembunyikan barang bukti di setiap aksinya sehingga tidak diketahui oleh polisi mengetahui hal itu Yomi menolak dan bertanya mengapa meminta bantuan kepada orang-orang seperti itu lalu Agotak menjelaskan kalau mereka bekerja sama maka penjahat sekuat dan sepintar apapun pasti akan tertangkap setelah itu Yomi melaporkannya kepada Gonam dan mengatakan kalau ia tidak setuju dengan tiga napi yang diinginkan oleh Agotak karena itu sangat berbahaya namun Gonam tidak memperdulikannya dan ia setuju dengan rencananya Agotak keesokan harinya tiga napi itu pun dibebaskan namun para sipir tidak menjelaskan kepada mereka sehingga itu membuat mereka kebingungan bahkan Jung Tae-su yang kesal langsung mencekik petugas sipir dan hampir terbunuh olehnya lalu mereka disuruh mengganti pakaian mereka sedangkan di tempat lain Agotak menunggu mereka di sebuah gedung kosong yang ada di hutan lalu Wonchul dengan Tae-su diturunkan bersamaan dengan tangan yang masih diborgol lalu terjadilah adu bacot Wonchul yang kesal ingin menghajar Tae-su namun tiba-tiba Yomi datang dan membawa mereka ke markasnya lalu ia membuka borgol mereka dan menjelaskan informasi tentang kasus pembunuhan kepada mereka Yomi juga menjelaskan kalau yang akan menangkap si pelaku adalah mereka berempat Wonchul yang mendengar hal itu langsung tertawa dan mengejek Yomi lalu Tae-su menyuruh Wonchul untuk duduk dan mendengarkan semua penjelasannya Wonchul pun kesal kepada Tae-su karena berani memerintah bos gangster sehingga terjadilah baku hantam untungnya datanglah Agotak dan seketika baku hantam itu pun terhenti lalu Agotak menyuruh mereka untuk melanjutkan lagi gelutnya tetapi mereka harus sambil mendengarkan penjelasannya Yomi lalu Agotak menawarkan imbalan remisi masa kurungan penjara selama 4 tahun dan itu akan diberikan jika mereka berhasil menyelesaikan misinya mendengar hal itu mereka berdua pun langsung setuju tidak lama kemudian Yomi mendapatkan kabar bahwa Sili telah kabur dengan cara mengelabui para penjaga yang membawanya mengetahui hal itu Agotak dan yang lainnya langsung bergegas pergi ke TKP setelah sampai ia dengan Tae-su langsung mengintrogasi si petugas saat berbicara Tae-su melihat gerak-gerik mulut penjaga yang terlihat seperti berbohong begitu juga dengan Agotak yang menyadari atas kaburnya Sili tidak lama kemudian Wonchul membawa petugas yang lain yang akan menceritakan kejadian yang sebenarnya yang ternyata Li kabur dengan berpura-pura pergi ke toilet lalu ia langsung menghajar para petugas untuk mengambil kunci borgol dan langsung kabur dari sana mendengar hal itu Barudak Agotak pun langsung bergegas mencari Sili karena jika dibiarkan berkeliaran ia akan membuat masalah yang lebih besar awalnya Wonchul tidak mau mencari Sili karena misinya ia hanya mencari pelaku pembunuhan berantai namun Yomi dan Agotak menawarkan pengurangan 4 tahun penjara lagi jika mereka berhasil menangkap Sili mendengar hal itu Wonchul dan Tae-su langsung bersemangat dan mereka langsung diberi sebuah jam pelacak agar mereka terpantau di setiap aksinya di tempat lain ternyata Li pergi naik ke kereta api disana ia sedang melihat fotonya dengan seorang wanita lalu Agotak menjelaskan bahwa ternyata itu adalah pacar Li bernama Eugene ia meyakini bahwa Li pasti pergi mencari si Eugene dan ternyata Eugene juga merupakan korban yang selamat akibat kekejamannya Li hal itu Agotak ketahui karena dulu Eugene memberikan kesaksian untuk memasukkan Li ke dalam penjara namun meskipun begitu ternyata Li sangat mencintai si Eugene ini kini keberadaan Eugene tidak diketahui semenjak Li dimasukkan ke dalam penjara tetapi Agotak mengenali seseorang yang tahu dengan keberadaannya si Eugene dan mereka pun langsung pergi ke sana setelah sampai Agotak langsung menyuruh Wonchul dan Tae-su untuk masuk ke tempat bar untuk mencari informasi tentang keberadaannya si Eugene dan mereka diberi waktu selama satu jam lalu ketika di dalam Wonchul dan Tae-su berebutan untuk menghajar lawannya dan Tae-su pun mengalah sehingga Wonchul pun yang membantai mereka lalu ia menanyakan tentang Eugene kepada bos kafe yang ternyata Eugene sudah dijual ke seorang rentenir setelah itu mereka berdua pun langsung pergi ke rentenir itu dan kali ini Tae-su lah yang akan turun tangan untuk membantai mereka setelah berhasil ternyata Eugene juga dijual lagi oleh rentenir itu lalu Wonchul pun menelpon barudak gangsternya yang mempunyai bisnis jual beli wanita hingga akhirnya Wonchul berhasil mendapatkan tempat tinggal Eugene beserta nomor teleponnya di tempat lain Eugene sedang beristirahat tiba-tiba bel pintunya berbunyi dan secara bersamaan Yomi juga menelponnya memberitahukan tentang si Lee yang telah kabur dari penjara dan ternyata benar ia datang ke sana lalu si Lee bertanya kepada Eugene apakah Eugene merasa bersalah atas apa yang ia lakukan kepada Lee lalu Eugene menjawab bahwa Lee ingin membunuhnya waktu itu tetapi Lee menyangkal hal itu ia tidak mengingat kalau dirinya akan membunuh Eugene dan ternyata terungkap kalau Lee mempunyai kelainan yang mana ia tidak bisa mengingat orang yang telah ia bunuh bahkan Lee juga tidak ingat bahwa ia telah membunuh orang tuanya tidak lama kemudian Ah Gotak datang ke sana dan melihat Lee sedang mencekek Eugene Ah Gotak pun langsung menyuruh Lee untuk melepaskan cewek itu jika ia tidak mau ditembak namun Lee tidak memperdulikannya dan ia malah melanjutkan lagi untuk membunuh Eugene hingga akhirnya Ah Gotak pun tidak mempunyai pilihan lain selain membunuh Lee tetapi Yomi menggedornya sehingga tembakan itu pun hanya terkena kepada tangannya Lee lalu si Lee pun kabur dari sana material itu Wonchul dan Taesu langsung mengejarnya hingga akhirnya Taesu berhasil mengolengkan mobilnya si Lee dan si Wonchul pun langsung menghajarnya hingga pingsan lalu Lee dibawa ke sebuah gereja tua dan diberitahu alasan ia dibawa ke sana yang dimana akan ditugaskan untuk mencari pelaku pembunuhan berantai setelah Lee paham akhirnya ia pun mau bergabung lalu Ah Gotak mengatakan kalau ia hanya mempunyai satu permintaan jika mereka tidak ingin membusuk di penjara maka berburulah seperti sekelompok serigala apapun mereka lakukan untuk mendapatkan buruannya dan empat napi berbahaya pun akhirnya mulai bergabung dalam misi itu untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai lalu disini diceritakan masa lalu Taesu yang menjadi pembunuh bayaran suatu hari ia berhenti menjadi pembunuh bayaran karena ia merasa bersalah ketika membunuh seorang pria di salah satu keluarga yang istrinya bernama Sun dan pada saat itu juga Taesu pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi karena telah membunuh suaminya itu lalu Taesu bertekad jika nanti sudah bebas ia akan melindungi keluarga Sun dari bahaya dan kebetulan ternyata tempat penyelidikan mereka berdekatan dengan rumahnya Sun Taesu yang mengetahui itu langsung meminta waktu kepada Yomi agar ia bisa bertemu dengan Sun di sisi lain pembunuh itu mulai beraksi lagi dan Ah Gotak langsung pergi ke TKP untuk mencari informasinya karena Taesu yang terus memohon akhirnya Yomi pun menelpon Ah Gotak untuk meminta izin kepadanya dan Ah Gotak pun mengizinkannya asal ia diberi pengawalan lalu Taesu pergi ke rumahnya Sun namun ternyata Sun sudah pindah dari sana lalu Taesu pun meminjam telepon dari polisi yang mengawalnya tetapi polisi itu tidak memberikannya hingga akhirnya ia pun mengambilnya secara paksa di sisi lain Won Chu juga menggunakan kesempatan itu untuk meminta izin juga seperti Taesu namun ia malah tidak diizinkan oleh Inspektur Yomi lalu Yomi melihat pelacak Taesu yang sudah mendekat dengan cepat namun ternyata Taesu malah melewati mereka menggunakan sebuah mobil Yomi pun beranggapan bahwa ia akan kabur Won Chu pun langsung mengejarnya namun Taesu lolos dari pengajarannya itu dan ternyata Taesu pergi menemui seorang pria yang pernah mengunjunginya saat di penjara dan terungkap bahwa selama ini Taesu sudah membayar pria itu untuk menjaga si Sun namun ternyata Sun malah hilang yang membuat Taesu sangat marah dan mencengkeram pria itu namun di luar terdengar suara serina polisi yang mendekat Taesu pun melepaskan pria itu dan langsung keluar dari sana dan di luar ternyata Agotak sudah menunggunya Agotak pun langsung mengajarnya karena Taesu yang bersifat egois dan tidak tahu rasa terima kasih kepadanya karena Agotak sudah memberikan kepercayaan kepada Taesu namun Taesu malah kabur di tempat lain Yomi melaporkan kejadian itu kepada bosnya yaitu Gonam lalu di sana mereka melihat berita di TV tentang pembunuhan berantai yang mulai beraksi lagi dan kejadian itu terjadi di tempat yang sama dengan cara yang sama di tempat lain tim anjing gila sudah mulai beroperasi di sana Agotak memberi waktu setengah hari untuk mencari informasi tentang si pembunuh berantai mereka bertiga pun langsung menyebar di area itu dimana tempat itu rawan dengan pembunuhan lalu Li pergi ke TKP pembunuhan untuk menyelidiki di sana tapi tiba-tiba Taesu datang dan mengancamnya agar semua informasi yang diketahui oleh Li diberikan kepadanya namun Li menolaknya dan ia juga tidak takut dengan ancamannya Taesu sedangkan Wonchul pergi ke markas Reman yang menguasai wilayah itu untuk mencari informasi tentang pembunuhan di sana ia pun langsung menghajar satu persatu orang yang berani menghalanginya bahkan bos preman itu langsung taklu kepada Wonchul hanya dengan satu cabokan saja dan bos preman itu bernama Jojo lalu Wonchul menyuruhnya untuk mengumpulkan semua anak buahnya yang akan ia tugaskan untuk mencari si pembunuh berantai di sisi lain Taesu yang sedang menyelidiki di TKP ia lalu membuka koper yang berisi pisau bekas si pembunuh lalu ia memandangi situasi di sekitar dan memikirkan apa yang terjadi dalam peristiwa pembunuhan itu dan di sana terlihat sangat sepi dan tidak ada CCTV tentu saja tempat itu sangat bagus untuk si pelaku melakukan aksinya dan luka dari si korban berada di perut sebelah bawah dekat hutan rimba dan juga tinggi korban itu 170 cm Taesu menyimpulkan kalau si pelaku lebih pendek dari korban si pembunuh juga sering beraksi ketika turun hujan dan ia meyakini ada masalah kejiwaan dalam dirinya lalu mereka bertiga berkumpul kembali di gereja tua untuk mendiskusikan hasil penyelidikan mereka hari itu namun ternyata mereka bertiga tidak ada yang mau bicara karena selama ini mereka bertiga bersaing dan menolak kerjasama untuk menangkap si pembunuh tapi Agotak mengatakan kalau terjadi lagi korban maka mereka bertiga harus bertanggung jawab mendengar hal itu tiba-tiba Li mengatakan bahwa motif si pembunuh itu karena menyukai bau darah dimana terungkap si pembunuh sering melakukan aksinya ketika hujan dan hujan itu membuat bau darah semakin menyengat sehingga ia pun lepas kendali untuk membunuh mendengar hal itu Agotak pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk memberikan semua arsip dokumen tentang pembunuhan itu setelah Agotak mempelajarinya ternyata semua informasi itu sama dengan yang dikatakan oleh Li bahkan Agotak mendapatkan informasi kalau ternyata setiap korban yang telah mati mempunyai tanda yang telah disuntik dan itu menginformasikan bahwa si pelaku memang benar menyukai darah keesokan harinya mereka ditugaskan kembali untuk melakukan penyelidikan di tempat itu lagi dan terlihat wancur dibantu ketua reman untuk penyelidikannya dikabarkan kalau pembunuh berantai itu bisa masuk ke dalam rumah seseorang walaupun sudah di kunci gembok dan Jojo mengatakan kalau si pelaku pasti jago mengotak hati kunci hingga akhirnya wancur langsung pergi ke tempat tukang kunci karena ia merasa bahwa orang itu pasti bisa membobol rumah yang mau diperbaiki lalu ia memberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada si pemilik toko apakah ia bisa membobol kunci pintu hingga wancur menanyakan apakah dia membunuh orang dengan membobol kunci pintu dan si pemilik itu pun keceplosan dan mengiakannya mendengar hal itu wancur pun langsung menyeretnya keluar tetapi agotak datang ke sana dan memerahinya supaya wancur tidak asal menghajar orang yang belum tentu bersalah setelah itu agotak dan taesu pergi ke tempat korban yang selamat dari pembunuhan itu namun ternyata yang membukakan pintu adalah sun yang selama ini taesu cari mengetegal itu taesu hanya bisa salah tingkah tetapi sun terlihat tidak mengenalinya lalu agotak meminta sun untuk menceritakan mengapa ia bisa selamat dari si pembunuh lalu sun menceritakan dimana pada malam hari itu si pembunuh masuk ke rumahnya menggunakan baju jas namun tetesan air hujan dari jasnya itu membuat anaknya bangun dan berteriak sun pun juga ikut terbangun dan ia berusaha melawannya sedangkan anaknya lari keluar sambil berteriak sehingga semua tetangganya bangun untuk menolongnya melihat si pembunuh pun mengurungkan niatnya tetapi sun tidak bisa melihat wajahnya karena sedang gelap di sisi lain Yeonmi dengan Lee sedang menginterogasi seorang kakak dari adiknya yang telah menjadi korban pembunuhan ia bercerita pembunuh itu terjadi pada malam ketika hujan di sana ia terbangun oleh nyamuk dan ia langsung melihat adiknya sedang dibunuh oleh si pelaku di sampingnya karena sangat takut ia pun berpura-pura tertidur lalu si pembunuh berbisik bahwa ia hanya bisa membunuh satu orang ketika akan pergi taesou meminta izin kepada agotak untuk berbicara sebentar kepada sun lalu taesou menanyakan kenapa sun bisa tinggal di tempat seperti itu apakah ia mendapatkan uang yang taesou titipkan kepada seorang pria namun bukannya menjawab sun malah marah dan membantingkan pintu setelah mendapatkan beberapa informasi itu dari penyelidikan tadi mereka pun berkumpul kembali kecuali Wonchul lalu Yeonmi menjelaskan semua motif pelaku termasuk si pelaku yang hanya bisa membunuh satu orang dalam semalam bahkan si pembunuh juga berniat untuk mengalahkan pemecah rekor pembunuh terkejam nomor satu yaitu si Dongso namun diskusi itu terhenti karena tiba-tiba hujan turun yang berarti si pelaku akan memulai aksinya lagi untuk membunuh mereka pun langsung berpencar dan berdiam di tempat-tempat yang rawan dan terlihat Wonchul bersiaga bersama wawahannya si Reman lalu ia membeli udu dulu di Indomaret biar santui di dinginnya hujan disana ia tidak sengaja berpapasan dengan seseorang lalu Wonchul menyadari ketika ada noda darah di tangannya ia pun langsung mengejarnya dan memberitahukan kepada semua timnya tetapi secara tiba-tiba si pembunuh itu langsung menusukan pisaunya kepada Wonchul Wonchul pun berusaha menahan pisau itu agar tidak terkena ke perutnya dan meski Wonchul kuat tapi sekarang ia tidak bisa berdiri karena terluka cukup parah akibat hal itu penyelidikan pun terhenti karena mereka yang ingin merawat Wonchul terlebih dahulu namun sayang mereka kecolongan karena di waktu yang sama ternyata si pelaku telah berhasil membunuh salah satu warga lagi dan terlihat si pembunuh itu mengumpulkan semua sampel darah yang pernah ia bunuh saat pergi ke TKP ternyata orang yang dibunuhnya adalah orang yang kemarin diinterogasi oleh Yomi dan Lee Taesu yang melihat hal itu sangat lega karena korbannya bukan si Sun yang dimana karena memang rumahnya Sun berdekatan dengan rumah si korban lalu tim Agotak mendapatkan kabar bahwa si pembunuh meninggalkan sebuah jejak sidik jari dan ternyata itu adalah si Jojo yang merupakan ketua gangster baladnya Wonchul namun ketika melihat wajahnya Wonchul tidak percaya bahwa Jojo adalah si pelaku dari pembunuhan berantai itu lalu penangkapan itu pun disiarkan ke dalam berita Lee yang melihat hal itu menduga bahwa Jojo bukanlah si pembunuh karena ia terlihat sangat ketakutan oleh perhatian semua orang yang tertuju kepadanya karena jika ia pembunuhnya pasti ia tidak akan takut oleh orang melainkan akan marah bahkan tinggi badan si Jojo dengan si pelaku sangat berbeda lalu tiba-tiba hujan turun mengetahui hal itu si pembunuh pasti akan melakukan lagi aksinya lalu Lee mengatakan bahwa kali ini si pelaku akan menargetkan si Sun karena Sun pernah selamat dari incarannya si Taesuo pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkannya di sisi lain ternyata pelaku sebenarnya adalah tukang kunci yang pernah dicuregai Wonchul sebelumnya dan ternyata Sun langsung ditakol menggunakan kunci Inggris oleh si pembunuh lalu ia bersiap-siap untuk membunuhnya menggunakan pisau namun untungnya Taesuo datang dengan cepat dan langsung menghajarkan kunci itu hingga tidak karuan lalu Taesuo menyuruh dia untuk meminta maaf atas semua tindakannya namun ia malah surah seri si Gasero melihat hal itu Taesuo sangat kesal dan menghajarnya lagi bahkan saking barahnya ia berniat untuk membunuhnya namun tiba-tiba Agotak datang dan menghentikan Taesuo disana Taesuo merasa heran karena Agotak tiba-tiba datang kesana dan ternyata semua rencana penangkapan si pelaku ini sudah diatur oleh si Agotak dan menjadikan Sun sebagai umpannya namun tidak memperberikan hal itu ia masih ingin membunuh si pelaku melihat Taesuo yang nekat para polisi langsung menembaknya dan diamankan ketika di markas Taesuo memarahi Agotak karena telah menggunakan Sun sebagai umpan lalu disambung lagi dengan Wonsul yang menghajarnya karena ia marah dengan Agotak yang menggunakan orang tidak bersalah sebagai umpan sedangkan di markas Lee menginterogasi si pembunuh dan mengatakan kalau pelaku telah membantai 23 orang namun si pelaku menjawab bahwa ia hanya membunuh 22 orang saja dan itu berarti ada pembunuh yang lain yang masih berkeliaran tiba-tiba polisi datang untuk membawa penjahat itu namun ternyata yang dibawa adalah Wonsul, Lee, dan Taesuo dan mereka menatap Agotak dan merasa ia telah dilianati Yomi meminta penjelasan kepada Agotak dan ia menjawab setelah pembunuhan selesai maka Serigala harus tetap dikurung tetapi sesuai perjanjiannya mereka tetap akan diremisi 4 tahun masa tahannya dan film pun selesai kalau rame kita lanjut part 2 coy mantap